Pemerintah baru yang dipilih dalam Pilpres nanti diharapkan adalah pemimpin yang dekat dengan kaum ulama. Hal tersebut adalah harapan 1.500 ulama yang tergabung dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB. Bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta, 1.500 ulama PKB dari seluruh Indonesia menyatukan suara, mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK. Jokowi-JK dianggap sebagai satu-satunya kandidat, Pilpres berlatar belakang NU dan sepatutnya didukung sepenuhnya oleh warga Nahliyin. Jokowi yang hadir bersama Yusuf Kala mengapresiasi dukungan para ulama dengan komitmen akan menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat Indonesia, jika nantinya terpilih pada 9 Juli 2014.